Sase Lovers Sase Lovers Ya, sase lovers biasanya mengolah telur puyuh menjadi masakan apa nih? Nah, dibalik bentuknya telur puyuh yang kecil, tapi sebenarnya telur puyuh memiliki kandungan gizi yang tinggi dan juga memiliki kandungan protein yang tinggi. Nah, kalau misalnya sase lovers di rumah kesulitan dalam mengupas telur puyuh, Sajian Sedap memiliki tips loh untuk cara merebus telur puyuh, supaya ketika dikupas akan memudahkan sase lovers di rumah. Simak tipsnya yuk! Satu, masukkan garam. Sama seperti ketika sase lovers merebus telur ayam, kalian bisa menambahkan sedikit garam untuk merebus telur puyuh. Cukup masukkan satu sendok makan saja ke dalam air yang sudah mendidih. Lalu rebus telur puyuh selama 10-15 menit. Yang kedua, masukkan cuka. Jika di rumah sedang kehabisan garam, alternatif bahan lainnya yang bisa kalian gunakan adalah cuka. Sama seperti garam, cukup masukkan satu sendok makan cuka saja ke dalam air yang didih. Nantinya cuka akan mengikis kulit telur puyuh dan akan mempermudah kalian untuk mengupasnya. Tiga, aduk-aduk saat merebusnya. Sase lovers pernah mengupas telur puyuh lalu terkelopek putihnya karena bagian kuningnya dekat ke pinggir. Nah, untuk menghindari harga tersebut, kalian bisa mengaduk telur puyuh selama proses perebusan ya. Dengan cara ini, bagian kuning telur puyuh akan otomatis pindah ke bagian tengah telur. Empat, tiriskan dan masukkan ke dalam air es. Setelah direbus, segera tiriskan telur puyuh dan masukkan ke dalam air es ya, sesuapers. Hal ini berfungsi untuk menghentikan proses pemasakan dan membantu telur supaya cepat dingin. Lima, cara mengupas telur puyuh. Sekarang waktunya kalian mengupas telur puyuh deh. Awali dengan mengetuk bagian atas telur yang berongga, kemudian kupas telur dengan memutar. Nah, itu dia tadi tips merembus telur puyuh agar mudah dikupas dan juga memiliki tekstur yang mulus. Jangan lupa praktekan di rumah ya, selesai lovers. Dan nantikan terus tips-tips dari sajian sedap selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.